3 Mutiara Mustika Jilid 4 Lekas Giam T.J.E. Chuan keluar untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, namun Qin Shiukti sementara itu telah masuk dengan diikuti beberapa jagoan dari gubernuran. Begitu nampak Giam T.J.E. Chuan, pembesar itu agaknya sudah tidak sehormat kemarin. Giam T.J.E. Chuan, tem T.J.E. Chuan cukup menghormati kau, sebaliknya kau berani menyerahkan barang yang sudah kau tukar serunya sembari duduk tanpa diundang. Dengan metel, terbuka lebar, Giam T.J.E. Chuan tercengang, ia tidak mengerti kera bagaimana harus menjawab. Qin T.J.E. Chuan, apakah artinya semua itu sejenak kemudian baru ia bertanya. Hektometer, Giam T.J.E. Chuan, jangan kau berlagak pilon dan coba main komedi, sahut seng perwira. Peti yang aku bawa kemarin itu, barang di dalamnya sudah bukan barang asli lagi tetapi aku yang rendah sungguh belum merubah sedikitpun barang-barang di dalam peti itu, Giam T.J.E. Chuan coba memelah diri. Tetapi mana pembesar negeri itu mau percaya, dengan sekali membentak, ia perintahkan pengiring yang datang bersamanya itu untuk menggeledah. Laksana binatang liar, pengiring itu segera menyerbu ke dalam rumah dan mengobrak-abrik semua isi rumah, sampai daun jendela dan pintu pun hampir-hampir copot diperiksanya. Melihat kebuasan petugas-petugas itu, beberapa anak murid dan centeng Giam T.J.E. Chuan yang agak kuat menjadi gusar, dengan mata melotot melihat tingkah laku yang sewenang-wenang itu, hampir saja tak tertahan dan hendak melabrak mereka. Tetapi Giam T.J.E. Chuan sudah keburu mencegah mereka dan menyuruh mundur ke pelataran luar, dengan begitu para petugas dan prajurit itu bisa dengan leluasa membongkar semaunya. Namun sesudah ribut setengah harian ternyata masih belum menemukan sesuatu yang dicari. Orang yang membawa peti kemarin itu di mana tanya C.R.I. Chuan akhirnya dengan membentak. Giam T.J.E. Chuan tertegun oleh pertanyaan itu, tetapi segera ia menjawab, Cintai Jin urusan ini tak mungkin berhubungan dengan orang seteng itu, ia pergi kemana, aku yang rendah pun tak mengetahui. Dalam pada itu, di pelataran rumah itu tiba-tiba terdengar bentakan yang ramai, dua potau yang kemarin datang bersama C.R.I. Chuan itu telah memburu ke ruang latihan dengan golok terhunus. Dengan terkejut Giam T.J.E. Chuan memandang, tetapi akhirnya taulah ia bahwa T.R.I. Chuan yang mencampurkan diri di antara para centeng rupanya telah dipergoki oleh kedua anggota polisi itu. Sesaat itu, suasana segera ramai oleh suara beradunya senjata tajam, Teng Hang Kho telah melompat maju, dengan pedangnya ia memapaki golok lawan, secepat kilat dengan satu tipu Tiansu Hyankan atau Tiansu mempersembahkan surat, ia membuat kedua lawannya terpaksa harus mundur. Beberapa begundal petugas negeri lainnya begitu melihat kawan mereka sudah bergeberak, Mereka maju serintah dan mengepung Hang Kho di tengah. Tetapi Hang Kho tak gentar walaupun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak, pedangnya diputar dengan cepat, di mana pedangnya sampai, di situ senjata musuh segera terpental. Selagi pertarungan menjadi makin sengit, tiba-tiba terlihat ada bayangan orang berkelebat, seseorang telah menerobos masuk di antara senjata-senjata yang saling berterbangan, beberapa jagoan petugas mendadak merasa pergelangan tangan mereka kaku pegal, sementara itu Giam T.J. E. Cuan sudah menghadang mengalingi di depan Teng Hang Kho. Berhenti semua bentaknya. Kiranya tadi ia telah mengunjukkan imb yang ciu yang liai, ia telah menotok tangan seorang jagoan yang paling depan, sedang pedang Hang Kho pun kena terauk di tangannya. Jangan kamu coba membuat ribut di rumah Lohu ia melanjutkan bentakannya. Seandainya ada perkara betapa besarnya pun, Lohu boleh memikul seluruhnya. Beberapa jagoan polisi yang mengetahui kelihayan Giam T.J. E. Cuan, maka seketika mereka tak berani coba bertindak sesukanya lagi. Hanya Cirin Siupi yang sementara itu telah mendekati. Giam Lo Ji, berani kau melawan katanya dengan tekanan suara berat sambil matanya melotot. Chin Tai Jin, perkenankan aku bertanya, kau diperintahkan datang buat menggeledah rumah atau menangkap orang tanya Giam T.J. E. Cuan, si Im Yang Pat Kek Ciu dengan berani. Karena pertanyaan yang spontan dan beralasan itu, seketika Chin Siupi bungkam, tetapi kemudian lantas ia menjawab sesudah berpikir sejenak. Tim Tai Jin memerintahkan aku ke sini, menghendaki agar kau menyerahkan barang aslinya yang ada di dalam peti. Aneh sekali perkataan Chin Tai Jin itu, sahut Giam T.J. E. Cuan. Berdasarkan apa memastikan bahwa barang di dalam peti itu sudah bukan yang asli lagi. Chin Siupi menjadi gelagapan lagi oleh pertanyaan itu, karena tak mungkin dia menceritakan terus terang apa sebenarnya yang terjadi. Karena itu, dari malu ia berubah menjadi gusar. Giam T.J. E. Cuan, tak usah kau banyak membacot, baiknya kau dan bocah si Teng itu ikut kami, kemudian biar diputuskan sendiri oleh Tim Ting Siang ia membentak lagi. Sudah itu, tanpa berkata lagi segera ia memberi tanda, para begundalnya segera maju mengepung lagi mereka berdua, cuma sudah tak berani sembarangan menggerakkan tangan pula. Aku, Giam T.J. E. Cuan selamanya tidak pernah berbuat sesuatu kejahatan, andaikan harus ikut pergi dengan pembesar anjing ini pun tak takut, cuma entah orang muda. Si Teng telah melakukan perbuatan apa sewaktu di tengah jalan, pikir Giam T.J. E. Cuan. Agaknya Hang Kho dapat menerka apa yang orang tua itu pikirkan, maka lantas ia maju dan berkata padanya, Giam Lung Hiong jangan khawatir, Siaw Tit datang dari Gobi tanpa berbuat sesuatu kejahatan, negara tentu ada peraturan hukumnya, apakah kita takut fitnahan pada orang baik-baik, biar Siaw Tit ikut lociampu pergi bersama mereka, coba apakah mereka berani sewenang-wenang mencelakai orang, perkataannya begitu bersemangat dan berani, Chin Siupi mau tak mau harus melirik, sedang Giam T.J. E. Cuan. Diam-diam memuji pemuda ini yang cukup tabah dan berani. Akhirnya mereka berdua digiring keluar dari rumah dan meninggalkan kampung mereka. Dari kampung Kak Tau Cun ke kota Celam masih harus melalui perjalanan yang memakan 7 atau 8 li, sepanjang jalan Chin Siupi berlaku waspada untuk menjaga segala kemungkinan. Ketika mereka sedang berjalan, dari depan sementara itu telah mendatangi dua orang laki perempuan yang berdandan sebagai petani, yang lelaki menjunjung akul bambu, sedang yang perempuan mengenakan caping dan memikul pikulan kayu yang dipalangkan. Teng Hang Ko berjalan berendeng dengan Giam T.J. E. Cuan, begitu nampak kedua orang ini, segera ia menyenggol padanya dan memberi kedipan mata. Dalam pada itu, beberapa petugas yang berjalan di depan sudah membentak meminta si wanita minggir, sambil goloknya yang besar diangkat tinggi-tinggi. Namun wanita itu agaknya acuh dan tak mendengar, ia masih terus maju dengan pikulan kayunya yang tetap malang melintang, sedang jarak di antara mereka sudah tinggal beberapa tombak saja. Si lelaki yang berjalan di sebelah belakang tampak lekas maju ke depan, dengan kedua tangannya ia memegang. Kencang bakul bambu yang tersunggi di atas kepalanya, ia berkata pada petugas itu, Cuan-cuan besar maafkan kami, istriku itu kedua telinganya memang tuli di waktu ia berbicara itu, maka jarak antara mereka sudah semakin dekat, barulah petugas itu sempat mengertak pula, lekas enyah dan mereka mengangkat golok buat menakut-nakuti, sekonyong-konyong secepat kilat lelaki itu telah menumplekan bakul bambu yang disunggi itu ke depan, ternyata isi di dalamnya adalah kapur gamping, dan justru waktu itu angin bertiup ke jurusan para petugas itu, keruan saja seketika berupa segumpalan awan putih yang mengabut, kapur gamping itu telah berhamburan di antara mat semulut dan kepala para petugas yang berjalan di depan itu, hingga mereka kebuahkan tak tahu jalan, saking gugupnya mereka menggelepar, hanya golok mereka saja yang diobat-abitkan sekenanya, dalam pada itu si wanita tadi sudah memutar pikulannya menerjang ke dalam barisan serdadu boan, begitu hebat pikulannya bekerja hingga tanpa ampun lagi siapa saja yang mendekat kena dihantamnya, sedang si lelaki dengan cepat pun sudah melolos pedangnya, ia melompat ke samping hangko dan terus menariknya pergi, beberapa jagoan coba menyusul, tetapi lelaki itu membalik dengan beberapa serangannya sudah membuat para jagoan itu tunggang langgang, kedua lelaki perempuan yang menyamar sebagai petani ini bukan lain ialah Pat Pilong Kunian Lelem dengan istrinya, Hoa Sian Bu, mereka diam-diam mengikuti teng hangko, waktu mengetahui hari ini Cirin Siupi mengerahkan pasukannya ke Giam Keh Ceng, mereka lantas tahu tentu telah terjadi sesuatu, maka sengaja mereka menanti di tengah jalan untuk menolong bila perlu, sementara itu teng hangko pun sudah melolos pedangnya yang memang sudah disiapkan itu, ia memanggil Giam Keh Cuan dan berseru padanya, Loh Ciam Pual, marilah ikut kami membobolkan kepungan tetapi Giam Tje Cuan ternyata seperti tidak mendengar seman itu, bukannya ia maju, sebaliknya ia mundur dan bergabung dalam rombongan serdadu musuh, beberapa jagoan yang tadi diterjang bubar oleh Yan Ilm sementara itu telah merubung maju lagi sambil membentak, tangkap penjahat Yan Ilm dapat menduga Giam Tje Cuan tentu tak mau bertaruh dengan keselamatan harta benda dan keluarganya, maka segera ia memberi tanda pada hangko, sesudah itu pedang mereka bekerja dengan cepat untuk menerjang keluar dari kepungan, Giam Lung Hiong, Wampu tidak berbuat sesuatu kejahatan, kini terpaksa kami harus pergi dahulu teriak tenghangko akhirnya, setelah itu bersama Yan Ilm segera mereka menerjang keluar, pedang mereka bekerja dengan kencang, dalam sekejap saja mereka sudah berhasil membobol kepungan, sedikit musuh yang mencoba mengejar telah dibikin kalang kebut juga oleh balikan pikulan hoali hiap yang terus menyerampang dan menyeruduk, tidak antara lama mereka bertiga sudah menghilang dari kejaran. Sekonyong-konyong, secepat kilat lelaki itu minum pelakan baku bambu yang disungginya itu ke depan, ternyata di dalamnya berisi kapur ramping. Waktu Cirin Siupi dapat menenangkan kembali dirinya dan memeriksa pasukannya, ternyata sudah lebih dari separoh yang terluka atau binasa, masih beruntung Giam Tje Cuan tidak ikut lolos. Giam Tje Cuan, begitu besarnya limu, berani kau bersekongkol dengan kaum pengacau untuk membegal tawanan di sini bentak Cin Siupi saking gemasnya karena mengalami kerugian yang tak sedikit itu, ia pun menjadi gusar dengan mati melotot. Cin Tai Jin, hendaklah jangan asal memfitnah saja, jawab Giam Tje Cuan yang tidak menyerah mentah-mentah. Aku tidak kenal siapa orang yang datang tadi kalau tidak, apakah aku bersedia terus tinggal di sini setelah ia berpikir sejenak, meruanglah masuk di akal apa yang diucapkan Giam Tje Cuan itu maka Cin Siupi tak berani terlalu mendesak lagi. Meskipun kau tidak ikut kabur, tetapi pengacau itu telah merampas tawanan syuteng itu, tentu kau kenal mereka, kata Cin Siupi lagi dengan lagu suara yang sudah berubah. Kemudian ia perintahkan prajuritnya berangkat kembali ke celam dengan menggiring Giam Tje Cuan. Sementara itu sesudah Pat Pilong Kun berhasil menolong Teng Hang Ke, mereka bertiga dengan cepat sudah meninggalkan kampung yang terjadi huru-hara itu, waktu hari mulai gelap, mereka sudah menempuh 7 atau 80 li, ketika itu mereka sudah sampai di bawah lereng gunung Taisan. Dalam malam yang remang-remang, akhirnya mereka tiba di suatu perkampungan yang besar, di pintu gerbang depan terlihat tertulis mode JITJE 3 huruf. Ketika mereka masuk ke ruang tengah, maka Hang Ke lantas menampak para pahlawan yang pernah berkumpul di Pek Hoa Ho Tempo Hari, ada 5 atau 6 orang di antaranya juga hadir di sini, begitu melihat mereka datang, segera mereka bangkit berdiri menyambut. Antara lain yang di situ ialah Hitun Kisu Siliang, T.J.U. Kat Beng dari Lyong Bonpang, Lyok Ing, T.D.J.I. Hei, Mojid. Pemimpin Ang Hoa Willi Uud dan masih ada pula seorang imam yang tidak mereka kenal. Dia adalah Gwi Jing Si Totiang dari Jing Si Kuan Diongok San, Siliang memperkenalkan pada mereka bertiga sambil menunjuk si imam. Hari ini justru ia datang kemari bersama Giyok Bin Iye A.O.H.O.U. Bun Sui Lai dari Jit Hang San, tetapi karena mendapat sesuatu kabar berita tentang mutiara mestika di tengah jalan, Bun C.C.U. telah mengirim Gwi Totiang memberitahukan ke sini dahulu, terhadap sahabat baru itu, suami istirian Lelem dan Teng Hang Komaju memberi salam perkenalan. Jing Si Totiang, Bun C.C.U. entah telah mendapatkan kabar apa tanya Hoa Li Hiap kepada kenalan barunya itu. Xiao Toh bersama Bun C.C.U. datang dari Liu Ho, pada waktu ia berada di Iye A.O. Kang, ia telah mendapat kabar bahwa sebutir mutiara mestika secara diam-diam telah dikirim dari Hai Hong, yang mengawali ala dua jagoan kelas berat dari Koyang Pei, masing-masing Iye Jan yang berjuluk Sip Tiatong dan Cicin Hian yang berjuluk Hoan San Kau. Walaupun Bun C.C.U. tidak kenal kedua orang ini, tetapi sengaja ia hendak coba menguntip mereka, oh, kiranya begitu kata Hoa Li Hiap. Setelah para pendekar bertanya tentang pengalaman mereka tadi, akhirnya Pat Pilong Kundam diam menarik si Liang menyingkir. Manusia macam apakah Gui Jing Si itu? Tingkah lakunya aku lihat agak sedikit mencurigakan tanyanya pada si Liang. Aku pun belum pernah berjumpa dengan dia, sahut si Liang. Cuma kabarnya beberapa waktu yang lalu, ia adalah tokoh ternama dari kalangan Liu Klin di Kuangwa dan berkumpul bersama Tiat Pigoan Song Kiat, belakangan ia baru menjadi imam di Ongo Ke San, kedatangannya hari ini. adalah karena kenal dengan T.J.U. Kat Beng dan Mojit, mereka sama-sama adalah bega besar dari daerah Siam Sai dan Su Cuan, kini persoalannya makin lama makin ruwet, Sempo T.J.U. belum ada satupun yang jatuh di tangan kita, tapi dari berbagai pihak sudah pada ikut mengincar, agaknya kelak tak dapat terhindar dari percekcokan, ujarian lelem pula dengan menggeleng-geleng kepala. Tengah mereka berbicara, tiba-tiba Ho'aliyah pun menyusul datang. Apakah kamu sedang mempersoalkan si imam tua itu tanyanya menimbrung? Ya, yang tua kau menguatirkan maksud kedatangan Gui Jing Si yang mungkin tidak bersih sahut si Liang. Memang aku pun sedang hendak memperingatkan kau, tutur Ho'aliyah. Melulu seorang Giyok bin Y.A.O.H.O.U. saja kita sudah susah melayani, apabila kini ditambah dengan seorang Gui Jing Si, imam tua yang biasa berlaku tak bersih ini, jangan-jangan nanti nama baik kita ikut ternoda sungguhpun dalam hati sudah menaruh curiga, tetapi menurut kebiasaan kaum Liokling, siapa saja yang sudah ikut, tak mungkin ditolak lagi dan apa yang akan dilakukan harus diruntingkan bersama. Maka malam itu juga, di mode JITJ terjaga rapi, bahkan penyelidik disebar hingga jauh, sedang di ruangan besar markas mereka sedang berkumpul para pahlawan untuk mempelajari rahasia apa yang terdapat pada senjata rahasia dalam peti Teng Hang Ko itu. Apabila memang benda-benda ini tidak mengandung rahasia, si pembesar anjing Teng Ting Si yang tentu tidak mungkin hanya dalam semalam saja telah mengetahui barang-barang dalam peti ini sudah ditukar orang T.J. Ukat Beng mengutarakan pendapatnya. Memang betul apa yang T.J. Ukat Heng katakan, ujar si Li yang sependapat. Menurut dugaan Xiao Te, saudara Teng di tengah jalan tentu sudah dikuntik oleh Begunda C. Jin Ho dan memperalat dirinya sebagai tameng mereka, sebabnya ialah karena ia membawa pedang perjalanan dari Gobi Pei. Siapa saja dari kalangan Liok Lin yang melihatnya sudah pasti tidak mungkin mengganggunya, perhitungan si Toa Ko memang tepat juga, gantian lelam yang bicara. Tetapi pada waktu berada di Pek Ho Aho, bukankah kita sendiri sudah memeriksa betul barang-barang dalam peti dan memang tak tertampak sesuatu tanda yang mencurigakan jika semua orang sedang mengutarakan pendapat masing-masing dengan ramai, adalah Gwi Jing Si waktu itu sedang duduk di suatu sudut sambil mengelus-elus jenggotnya, sepasang matanya yang melambai ke bawah sedang mengincar Sam Lin Piao dan pelor besi yang terserak di atas meja. Aku ada satu usul, entah bagaimana pendapat Cui tiba-tiba ia berkata sesudah agak lama. Jing Si Totiang, kau yang sudah banyak berpengalaman dan berpandangan luas di kalangan Hektu, Golongan hitam, jika ada pendapat bagus, silakan katakan lekas TJU Kak Beng menyaut. Imam tua itu berbangkit, ia mendekati meja di mana tergeletak senjata rahasia yang menjadi pokok persoalan, ia mengambil sebuah Sam Lin Piao untuk diperiksa, sesudah itu baru ia berkata pula. Senjata rahasia dari Golongan Piao ini terbikin dengan ketelitian yang luar biasa, tiap piao dan tiap butir pelor besi mempunyai bobot yang sama tanpa beda sedikitpun, di sini kini terdapat tiga buah Sam Lin Piao dan dua belas biji pelor besi, kita boleh menyediakan alat penimbangan dan menimbang tiap barang ini, mendengar usulnya itu, para benggolan yang hadir itu mau tak mau harus mengakui kecerdikan pikirannya. Memang bagus sekali pendapat itu, kata si Liang memuji. Kemudian ia perintahkan penjaga mengambil alat penimbang, Gui Jing Si sendiri mengukur timbangan tiap-tiap buah senjata piao itu, ternyata ketiga piao itu mempunyai bobot yang sama tanpa beda. Menyusul itu adalah peluru besi yang harus ditimbang, satu persatu ditimbang, sampai pada biji pelor ketujuh, tiba-tiba diketahui bahwa beratnya jauh lebih enteng dari yang lain. Peluru ini berperut kosong, Gui Jing Si berseru girang tak tertahan. Keruan saja para benggolan itu seketika berkerungun maju ke pinggir meja, sementara itu si Liang yang telah memeriksa dengan teliti di bawah sinar api lilin, akhirnya terbukti juga memang tiwan atau peluru besi itu terdapat tanda satu garis kecil di tengah-tengahnya. Ho Ali Hiyap tampil ke muka, ia menyambut peluru besi itu, dan ia menggelar saput tangannya di atas meja. Kemudian terlihat ia menekan dan memutar peluru besi itu, maka sesaat kemudian tertampaklah selarik sinar putih menyilaukan pandangan orang, ternyata di dalam peluru besi itu menggelundung keluar sebutir mutiara sebesar biji buah kelengkeng yang bersinar gemerlapan tersorot oleh sinar lampu hingga menyilaukan mata. Ho Ali Hiyap menjemputnya dan ditaruh kembali ke saput tangannya, mutiara itu begitu licin mengkilap, makin dilihat makin menyenangkan, tidak salah kalau dikatakan mutiara mestika yang jarang diketemukan. Saking kagumnya para benggolan itu, sampai seketika keadaan menjadi sepi, betul mereka terhitung genggolan di daerahnya masing-masing, harta benda dan emas berlian atau batu permata yang sudah mereka rampas pun tidak sedikit, tetapi sesungguhnya belum pernah mereka melihat mutiara secantik dan sebesar ini, saking takjubnya hingga lupa daratan menatapkan sinar mati mereka yang mengandung perasaan kagum dan serakah, sampai rahasia care bagaimana pelur besi tadi bisa terbuka sudah tak mereka perhatikan lagi. Barang ini terbikin sedemikian rapinya, tempat sambungan ini dirapatkan dengan beralur-alur, kalau bukan orang dengan tenaga jari sudah terlatih, tentu susah untuk membukanya, kata Sili yang sembari menjemput kedua belah peluru besi tadi. Sudah tentu para benggolan itu pun ikut memuji, karena pelur besi itu kecuali mempunyai berat yang tidak sama, soal besar kecilnya memang tiada perbedaan. Kalau begitu, saudara teng di perjalanan tidak saja sudah dikuntip oleh cakar ala palap, bahkan barang dalam peti ini pun sudah ditukar orang ujar T.J.U. Kat Beng. Yang tertukar melulu hanya sebiji saja, dengan tertawa Yan Lelem berkata, Aku dapat menduga tentu ini adalah akal bulus Cijin Ho, lebih dulu ia sudah mengetahui Teng Heng mempunyai pedang perjalanan dari Godi Pei, maka ia telah memperalap dirinya sebagai orang pengantar mutiara, cuma sayang, setelitinya dia masih ada yang kelupaan juga, Ia telah lupa bahwa peti kayu cendara itu mirip betul dengan peti yang berisi Cinti J.U. Goan itu, hingga sebab itu telah banyak menimbulkan perhatian orang Kang O, berbareng itu ia pun menunjukkan kegelisahannya, hingga menimbulkan kecurigaan kita terhadap tingkah laku Tem Ting Siang, kiranya pada malam Teng Hang Ko hendak menggunakan kendaraan sungai pada permulaan perjalanannya di Hang Ho, malam itu angin keras dan ombak besar. Tetapi pada saat yang demikian itu ada dua bayangan hitam yang menyelundup masuk ke kapal di mana ia menumpang, kedua tamu aneh ini adalah Begunda Cijin Ho. Di luar Tau Hang Ko, mereka telah berhasil membuka petinya serta dapat menukar sebutir pelor besi yang lain di mana di dalamnya tersimpan mutiara mestika tadi. Tetapi akhirnya Taurung ternyata jatuh juga di tangan para benggolan itu. Sudah tentu dengan hasil pertama mereka itu, mereka merayakan dengan meriah, dan Ho Aliyah pun diangkat oleh mereka sebagai orang yang harus menyimpan baik-baik mutiara mestika itu, sambil menanti hingga ketiga-tiganya sudah sampai di tangan mereka semua, baru akan menetapkan care pembagian rezekinya. Sementara itu sudah diperoleh kata sepakat tentang hasil mereka, maka terdengarlah Gui Jing Si berkata pula sambil mengelus-elus jenggotnya yang pendeic, saudara-saudara sekalian, si Jahanam Cijin Ho ini banyak tipu muslihatnya, mutiara ini belum tentu tulen, kita harus mencoba, diuji dahulu, Gui Totiang, ujar Tju Kat Beng. Kalau melihat warna mutiara ini yang bersinar mengkilap, apakah mungkin barang itu tiruannya? Saya umpama bukan barang palsu toh kita harus mencobanya juga, sahut Gui Jing Si. Seperti kita ketahui, mutiara yang bertabur di atas Chin Tju Guan yang besar adalah tiga butir, masing-masing ialah Ting Hang Tju, Ti Hwe Tju dan Gi Han Tju, kini baru mendapatkan satu di antara ketiganya, bukankah kita harus mencoba mutiara yang kita dapatkan ini termasuk yang manakah di antara ketiga mutiara itu atas keterangan itu, beberapa benggolan yang hadir lantas menyatakan akur dengan pikiran si imam tua. Dan kira bagaimana Totiang hendak mencoba nyatanya yang ia alam. Ternyata Gui Jing Si memang orang cerdas, dalam sekejap saja ia sudah mendapatkan akal. Itu tidak sulit, katanya kemudian, umpamakan saja kita anggap dia sebagai pihawetju, kita nyalakan api pada satu gundukan, siapa yang berani membawa mutiara itu terus melompat masuk ke dalam api, dengan begitu bukankah segera akan bisa dibedakan hendaklah Totiang jangan gegabah dengan permainan begitu, sahut hoat giamong mojib dengan tertawa. Apabila mutiara itu bukan pihawetju, bukankah orang yang melompat masuk ke dalam gundukan api akan terbakar hangus itu pun gampang, kalau tiada yang berani, serahkan saja tugas itu kepada aku si imam melarat ini, Gui Jing Si menambahkan pula. Setelah usul Gui Jing Si diterima, lantas ia menetapkan pada esok hari hendak menyusun gundukan kayu kering untuk dibakar buat menguji mutiara mestika itu. Malam itu si Liang dan Yan Il Lam tinggal bersama satu kamar, ia berkata padanya, Janto aku, hari ini kalau bukan Gui Totiang yang mendapatkan akal, kita boleh jadi belum dapat menemukan tempat di mana mutiara itu disimpan lambat atau cepat. Akhirnya akan ketahuan juga, dia hanya sedikit lebih licin dari kita, malah sekarang pun aku masih menaruh curiga padanya, sahut Yan Il Lam. Pantas kau tidak pernah berpisah selangkah pun dari dia, dengan tertawa si Liang berkata. Cuma kalau dia berani semigrono di hadapan kita, begitu ia mencoba bertingkah, mungkin kepalanya sudah berpisah dengan tubuhnya besoknya, pagi-pagi sekali sudah tampak Gui Jing Si memimpin beberapa orang sedang menumpuk kayu bakar, ia telah menumpuk beberapa puluh batang kayu yang melintang hingga dekat dengan pintu gerbang brenteng mereka, setelah itu ia menyiram pula dengan bahan-bahan yang mudah terbakar oleh api, sebangsa belerang dan lain-lain. Pada waktu dekat lohor, para pemimpin telah muncul semua di pelataran depan itu, tetapi ketika mereka melihat tumpukan kayu itu tertimbun begitu banyak dan panjang, mereka semua agak kurang mengerti. Kemudian si Liang memerintahkan mulai menyalakan api, karena sudah disiram dengan bahan-bahan pembakar, maka dalam sekejap saja api sudah menjalar ke seluruh gundukan kayu hingga seketika merupakan lautan api. Sementara itu Hoa Li Hiap sudah memegangi sebuah kotak kecil yang didalamnya berisi mutiara mestika mereka. Hoa Li Hiap, silakan serahkan mutiara itu pada pintu pintu Gui Jing Si sesudah tiba saatnya. Akan tetapi Hoa Sian Bu tidak lantas menjawab, ia melirik sekejap pada suaminya. Nanti dulu tiba-tiba ia berkata, kita kirim beberapa orang melingkari gundukan api ini, agar bila terjadi sesuatu yang membahayakan Gui Totiang, kita bisa segera menolong, Gui Jing Si mengerti dirinya dicurigai jangan-jangan begitu memegang mutiara segera ia kabur. Namun ia tetap berpura-pura tenang saja. Begitupun baik, sahutnya kemudian. Aku sendiri tidak begitu yakin akan berhasil, jangan-jangan mutiara ini bukan pihawetju bisa-bisa aku terbakar hidup-hidup. Sementara itu api sudah berkobar-kobar hingga menjulang tinggi. Selagi Ho Ali Hiyap hendak memerintahkan orangnya berjaga-jaga melingkari gundukan api, mendadak terdengar pula Gui Jing Si berkata, api sedang berkobar dengan hebatnya, Ho Ali Hiyap coba keluarkan mutiara itu dan jalan mendekati gundukan api, kemudian menyebutnya, apabila betul mutiara itu adalah pihawetju, maka api yang menjilat-jilat itu pun akan berkurang. Karena perkataannya masuk akal juga, maka Ho Ali Hiyap membuka kotaknya dan menaruh mutiara itu di tengah tangannya mendekati api, tetapi baru saja ia membuka tangan dan hendak disebul, sekonyong-konyong ada sambaran angin yang santar terus menggulung hingga mutiara itu ikut bersama sambaran angin itu, menyusul mana terlihat Gui Jing Si meraup mutiara itu terus melompat menerobos masuk ke dalam gundukan api. Perbuatan Gui Jing Si yang mendadak itu telah membikin Yan Lei Yam dan kawan-kawan tercengang seketika, sehingga tak mampu berbuat banyak, sementara itu Gui Jing Si telah menggunakan kepandainya kian hun siu teje wang atau angin menyambar dari balik lengan baju, ia sanggup menyerobot benda itu sejauh beberapa kaki. Perbuatannya yang secepat kilat dan di luar dugaan para benggolan yang hadir, hanya beberapa orang saja yang bisa melihat ia menyerobot mutiara mestika. Sementara itu Ho Ali Hiap dengan pedang terhunus segera mengudak dengan menerjunkan diri ke dalam lautan api juga. Keruan saja yang paling kaget rasanya ialah Yan Lelem, lekas ia melompat tinggi sambil sekali jumpalitan di atas, ia menyambar tubuh istrinya di antara api yang berkobar-kobar itu untuk kemudian terus mencelat keluar pula. Api begitu besar jangan kau gegabah dengan nafas memburu ia mengomeli istrinya itu. Saat mana api sedang menyala dengan hebatnya hingga seluruh markas mereka seakan-akan terkurung oleh lautan api dan asap. Dengan tipu muslihat Gui Jing Si coba merebut Po T.J.U., sebenarnya ia sendiri pun belum yakin apakah Po T.J.U. itu yang anti api atau bukan, maka dengan kehebatannya yang luar biasa. Ia dapat mengantongi mutiara mestika itu, walaupun sedikit jenggot dan rambut tidak urung terbakar hangus, namun tidak berarti baginya. Setelah berhasil, maka segera ia meninggalkan Mo D.J.I.T.J. dan cepat angkat langkah seribu turun gunung. Selagi ia berlari dengan cepatnya, mendada-ada bayangan orang berkelebat, menyusul mana dari pohon di depannya telah muncul seorang dengan gesit sekali, waktu ia menegasi, ternyata hanya seorang wanita dengan mukanya setengah tertutup dengan kain. Mengenakan pakaian ringkas warna gelap, di pinggangnya terikat angkin yang melambai-lambai tertiup angin. Seketika Gui Jing Si tertegun oleh kemunculan wanita yang mendadak ini, ia membatin kedatangan wanita ini begini aneh, coba akan kulihat dahulu orang macam apakah dia ini. Akan tetapi tanpa berbelit-belit si wanita itu telah menegurnya dengan terus terang, Gui Jing Si lekas kau tinggalkan mutiara itu, jangan sampai nonamu turun tangan sendiri mendengar teguran orang, si imam tua ini semakin terkejut, melihat gelagatnya rupanya wanita ini adalah segolongan dengannya namun di antara tokoh-tokoh dalam kalangan Hek Tu di Soatang selamanya belum pernah ia dengar ada terdapat seorang begal wanita muda. Oh, kiranya nona adalah orang sesama garis kita, sayang mutiara itu masih berada dalam tangan suami istri yang ia lam dan belum mau menyerahkannya, sahupnya dengan muka tertawa. Tak taunya wanita muda itu tidak gampang percaya, dengan alis menegak segera ia mendamperat, bohong kau. Melihat tubuhmu saja yang masih membawa bau hangus, terang po TGUI itu sudah terserobot lari olahmu, masih berani kau jual lagak di depan nonamu. Habis berkata, sinar pedangnya berkelebat, dengan segera ia sudah hendak menerjang maju. Tahan dulu nona lekas GUI jingsi berseru sambil mundur memberi hormat. Tunggu dulu, TIN CU akan mengambilnya keluar, lalu ia merogoh ke dalam sakunya seakan-akan hendak mengambil sesuatu, namun bukan mutiara yang ia keluarkan, sebaliknya pada waktu tubuhnya menegak kembali, secara mendadak ia mengayunkan tangannya, menyusul terdengar suara gemerincing dengan membawa sinar gemerlapan, ada secomot benda mengkilap dengan cepat menyambar ke muka gadis tadi. Senjata ini adalah senjata tunggal yang khusus dipelajari GUI jingsi yang disebut TUI HUNCIAM atau jarum pemburu nyawa, ialah terdiri dari belasan jarum yang lembut, ujung jarum sudah direndam dengan air berbisa, begitu mengenai tubuh segera bisa terbinasa. Tak terduga gadis itu dengan gampang saja telah njot tubuhnya setinggi 7 atau 8 kaki, dan lewatlah jarum pemburu nyawa itu dari bawah kakinya. Berbareng mana bayangan orang berkelebat pula, angin tajam telah menyambar ke muka si imam tua. Rupanya GUI jingsi mengetahui adanya sambaran angin buke kiam dari bu Tongpei. Begitu angin sampai pedangnya tentu menyusui tiba juga, kenaka lekas ia melompat pergi sambil menyampuk dengan angin pukulannya, dengan lekangnya yang cukup kuat ia pikir dapat menggoncang pergi pedang lawan. Akan tetapi dalam sekejap itu, terasa juga olehnya angin mengiris lewat di atas kepalanya dan ikat rambutnya terurai, baru ia insyaf bahwa pedang si gadis sudah berhasil membabat topi imamnya hingga rambutnya ikut terbabat. Saking terperanjatnya ia melompat naik setinggi-tingginya dan dalam kesempatan itu ia melolos pedangnya sendiri yang terselip di punggungnya. Sementara itu terdengar gadis itu tertawa terbahak-bahak. Gui Jing Si, tadi nonamu telah mengampuni jiwamu, apa betul kau masih hendak bertanding denganku, nah boleh kau lihat dalam tiga gebrak saja nonamu nanti akan mengambil jiwamu katanya menghina. Begitu habis suaranya, pedangnya pun berbareng bergerak, ia menyabet Gui Jing Si dengan gerak tipu Hai Jin Bang atau menangkap ikan menebar jala, pedangnya menangkis dari bawah, ia berniat menempel pedang lawan untuk menjajal tenaga dalamnya. Tak ia duga, begitu pedang beradu, segera terdengar suara nyaring dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Lekas ia menggeser langkah dan memutar badannya, ia tarik pedang ke depan dada dan tangan kirinya membantu tangan kanan yang menghunus pedang, ia putar senjatanya secepat kilat, beruntun ia membuat beberapa kali putaran. Gerakannya ini cukup sebat dan liai dengan mengandung banyak perubahan lainnya, apabila pedang lawan beradu lagi maka tenaga senjatanya bisa mendadak terkumpul di tengah, terus menusuk ke tenggorokan lawan, kalau belum mengetahui kera menangkisnya, seringkali bisa diselomoti oleh tipunya ini. Namun gadis itu pun tidak gampang diakali, ia menarik pedangnya terus mengikuti gerak senjata si imam sehingga terlepas dan garis ancaman. Kera bagaimana ia bertindak melepaskan diri, Gui Jing si tak bisa mengetahuinya, maka dalam kegugupannya ia hendak mengubah serangannya pula, tetapi sudah terlambat, tiba-tiba pergelangan tangannya sudah terasa pegal, urat nadinya sudah terpencek oleh tangan si gadis yang datangnya secepat kilat, seketika itu juga. Seluruh badannya terasa kaku kesemutan dan pedangnya pun terjatuh. Dengan sekali bentak, maka tanpa berdaya si imam tua itu telah berlutut sambil berulang-ulang memohon, Nona, ampuni jiwaku masih tidak kau keluarkan mutiara itu, apakah kau minta batok kepalamu diberi lunang bentak si gadis pula sambil pedangnya menempel ke belakang kepala si imam. Pada saat demikian ini, sudah tentu Guijing si tak bisa main akal bulus lagi, selamatkan jiwanya paling penting, terpaksa ia merogoh saku dan menyerahkan potejeu atau mutiara mestika yang baru saja ia dapat merampasnya itu. Begitu mutiara itu sudah berada di tangannya, gadis itu segera mendupak sambil mementak pula, enyahlah kau imam itu terdepak hingga menggelundung jumpalitan pergi sejauh beberapa tombak. Sudah itu, si gadis memeriksa mutiara yang berada di tangannya itu di bawah sorotan sinar matahari, kemudian dengan sekali suitan panjang, laksana segulungan bayangan hitam ia melayang pergi menghilang di antara hutan berlukar. Begitulah, siasya belaka usaha imam tua dari Ong Okesan itu, barang diperolehnya dengan gampang, hilangnya pun mudah dan sekejap saja, dengan memandang bayangan belakang si gadis dalam matanya penuh mengandung api kegusaran, namun apa daya, kepandainya kalah dengan orang. Ia merangkak bangkit, berulang-ulang ia menghela nafas gegetun, rasa girang yang tadinya memuncak kini buyar seketika. Sementara itu karena takut disusul oleh para pemimpin gerombolan yang diingusi dirinya, lekas ia berangkat pulang ke Ong Okesan laksana anjing buduk yang terusir. Sampai waktu maghrib, ternyata belum beberapa puluh liang ia tempuh, sedang rasanya ia sudah payah dan susah melangkah pula. Tiba-tiba ia lihat di bawah sebuah bukit ada sebuah bimau atau rumah biara tua, di depan pintu tertampak ada seekor kuda putih yang tertambat di situ dengan pelana yang bagus bersulam, ia menjadi girang, pikirnya siapa yang menambat kuda di sini, justru aku bisa meminjamnya buat perjalananku. Tanpa ia tegasi kuda itu pula, begitu membuka tali tambatan, segera ia mencemplak dan dilarikan dengan cepat. Akan tetapi di luar dugaannya baru beberapa langkah kudanya kabur sekonyong-konyong di belakangnya terdengar suara bentakan nyaring dan secepat angin telah ada orang yang memburunya. Namun ia tidak menggubris, katanya dalam hati, kudamu sudah berada di tanganku, betapa cepat kau memburu, tak nanti kau bisa menyandak begitulah dengan sedikit mendekam di atas kuda itu, ia kabur secepat mungkin. Tak ia duga tiada seberapa jauh kudanya dilarikan, mendadak ia sudah merasakan tubuhnya terapung, dari belakang terasa ada orang menjamretnya terus diangkat dan dibanting pergi. Ia terlempar menggelundung hingga kepalanya merasa pening karena terbanting. Apabila kemudian ia telah menenangkan semangatnya, baru ia membuka matanya, di antara senja yang remang-remang ia lihat di atas kuda putih tadi sudah bertambah seorang wanita cantik yang bukan lain ialah Giyok bin Y.A.O.H.O.U. Bun Suwile. Giyok bin Y.A.O.H.O.U. atau si siluman rasa bermuka ayu, Bun Suwile ini memang adalah seorang gadis cantik molek sesuai julukan yang orang berikan padanya, usianya tidak lebih. Hanya 24-25 tahun, asal-usulnya tak diketahui orang, hanya melihat Tiam Hoat yang dimilikinya itu terang adalah ahli waris dari Tian Sanpei. Ia masih memiliki satu kepandaian lain, ialah dua kaitan di bawah sepatunya, kakinya yang kecil munggil, pada sepatunya terpasang kaitan tajam yang menyelip di bawah, apabila kakinya menendang, di mana tempat yang terkena segera akan tergurat seperti diiris pedang tajam, tidak sedikit jagoan dari Lioklin yang kena diselomoti hingga rada juri bila mendengar namanya. Biasanya ia hanya makan yang besar dan tidak makan yang kecil, pembesar-pembesar korup dan hartawan-hartawan pemeras apabila bertemu dengannya pasti tidak diberi ampun lagi. Masih ada keistimewaannya lagi yang sangat menghebohkan kalangan hekcu atau golongan gelap, ialah orang lain bila memperoleh rezeki, maka harus pula membagi padanya sepertiga bagian, kecuali kalau ia tidak meminta, sebaliknya tiada yang berani menolak. Dengan peraturannya itu, semua orang Lioklin sudah tentu tidak bisa menurut begitu saja, tetapi belakangan setelah dua pemimpin kelas satu dari Lioklin di daerah Cuan, Siam, Sucuan dan Siam Sai, kena dibinasakan dan dipotong-potong menjadi empat keting terus digantung di atas Kiam Kok, keruan saja seketika itu telah menggetarkan seluruh pemimpin kalangan Lioklin dan sesudah itu tiada yang tak juri bila berhadapan dengannya. Gui Jing Si, si imam dari Ong Okesan itu sudah lama kenal kelihayan Giyok bin Yaohau, kali ini dengan sengaja ia mengajaknya ke Soatang, sepanjang jalan ia sudah menghasut agar merebut pote Jiu itu, namun Bun Suile telah mendamperat dia sebagai pengecut dari kaum Lioklin, maka Gui Jing Si tak berani coba-coba menyebutnya lagi, kemudian dengan sesuatu alasan, ia memisahkan diri dan mendahului ke mode JITJE untuk menipu dengan akal bulusnya. Tak tersangka, di tengah jayan hasil rampasannya kena direbut pula oleh si gadis bertopeng, kini ia hendak mencuri kuda, kembali kebentur pula dengan Bun Suile, keruan saja dengan rubuh gemetaran ia mendekam di tanah sambil memberi hormat dengan menundukan kepala sampai menempel tanah tiada hentinya. Suwi Koh Nio, maafkan aku yang bermata anjing tak bisa mengenali kuda ini adalah milik Koh Nio, aku telah berlari kebingungan hingga Koh Nio datang masih belum tahu, sungguh harus dihukum ia meminta ampun. Habis berkata, ia ketok-ketok batok kepala sendiri dengan keras. Dengan melirik Bun Suile memandangnya sekejap, ia membiarkan imam celaka itu ketok-ketok kepalanya, sesudah cukup rupanya baru ia bertanya, kau tua bangka ini, mengapa begitu gugup berlari-lari celaka, apabila aku berterus terang mungkin jiwaku bisa lenyap seketika, begitu pikir Gui Jing Si, maka lantas ia menjawab dengan berdusta. Koh Nio, orang telah menghinakan aku, mereka telah berhasil memperoleh sebutir pote J.U, karena takut kita minta bagian, aku telah diusirnya pergi, dengan rupa harus dikasihani ia menutur. Akan tetapi dengan memandang lagaknya itu, Bun Suile sudah dapat mengetahui pasti ia sedang berbohong. Siapa yang menghinakankah sengaja ia bertanya. Siapa lagi kalau bukan Yan Lelam yang disebut Pat Pilongkun itu, mereka suami istri malah telah mengejar aku hendak mengambil jiwaku sahut si imam tua dengan berlagak. Bohong tiba-tiba terdengar Giyok bin Y.A.O.H.O. mementak nyaring. Entah sejak kapan ia telah melolos seutas pecut panjang, dengan sekali menyabet, cepat sekali imam tua itu sudah terlilit hingga terangkat ke atas dan diputar di angkasa.